Perkenalkan nama saya Mela Ardianti, saya dari SMA Negeri 1 Waiserdang. Di sini saya akan membacakan naskah monolog dengan tema Dr. Jawa. Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti ini, tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Popo? Kematian? Kenapa aku jadi melantur bicara kematian? Selama tiga tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi. Bahwa setiap kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kau boleh ngotot, mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan jumlah kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menahan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan pinggiran kota. Itu tandanya jumlah kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Sebagai orang jauh, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi bahwa setiap kesakitan di sini hampir selalu berujung dengan kematian. Kau tahu terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa. Sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kau tahu bayang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan yang selamat pun banyak tak punya kesempatan jadi anak-anak. Itu anak bapak wangga yang tinggal dekat dermaga. Tadi pagi meninggal. Di sarca anaknya bapak muka yang dulu lucunya minta ampun suatu lahir. Dua hari lalu juga sudah tiada. Kau tahu sejak seminggu lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau bahkan sudah dengar kabar buruh ini sudah viral di media sosial. Bahkan sebelumnya dimuat bertubi-tubi itu di koran. Katanya bapak presiden telah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk. Terburu sepanjang sejarah modern bangsa. Kalau aku boleh cerita begini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu dua hari. Pas waktu itu katanya perahu pembawa beras pecah setelah tertabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras sajut di sungai. Hampir selama tiga bulan di desa tidak ada beras. Anehnya warga desa ramai-ramai pergi ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini. Ah bagaimana kau bisa bilang begitu kok gak? Dulu ada niat bayi dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa pasti juga bisa bawa beras toh. Tidak bapak Tibo saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas saya punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada usul bagaimana untuk sementara kita kembali makan sagu. Mana pula bisa begitu kau bicara. Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua ingin maju dan modern. Harus makan itu beras. Makan sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Bapak Tibo begini. Saya boleh tanya? Bapak Tibo dulu dilahirkan mama. Setelah ada kerjasama dengan punya bapak bukan? Ah untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada? Begitu kan? Waktu mama dan bapak ada kerjasama, mereka ada makan apa? So pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir lehernya. Ketika lehernya cukup dekat, ku katakan. Nah bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa kau bilang. Kalau kau berhenti makan sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua juga ingin modern, toh. Bapak Tibo, jadi modern tidak harus makan itu beras. Orang Belanda tidak makan beras. Tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu. Kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah jadi roti. Begitu kan? Mana pula bisa begitu kau bicara? Tiba-tiba orang yang dari tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat. Dialah lelaki yang datang malam-malam ke puskesmas. Membawa seseorang yang terluka. Katanya. Dokter, jangan banyak bicara. Obati saja dia. Aku minta kepadanya. Membaringkan lelaki yang luka itu. Di sini. Di bangku ini. Aku lihat. Darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu itu luka tembak. Ada peluru bersarang di dalam tubuhnya. Bapak, dia harus dioperasi. Saya tidak punya alat. Bapak bawa saja dia ke rumah sakit kabupaten. Sudah saya bilang kan? Jangan banyak bicara apalagi kan? Itu perintah. Obati saja dia. Ketika mengatakan itu. Ia mulai mengacungkan senjata kepadaku. Aku sedikit gugup. Tapi ku coba menyembunyikan rasa itu. Dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Bapak, kalau bapak tunjuk itu senjata. Saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Mau enggak? Itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan? Jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu masuk ke dalam jadah lelaki itu. Meski begitu aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman. Pria itu mengejar. Dokter, kenapa dia tidak bergerak? Jangan kasih mati itu teman. Saya juga bisa kasih mati itu dokter. Tolong hidupkan lagi dia. Ketika mengatakan itu, senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita hidup sama orang kampung. Bertempur sama tentara. Cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga, Senjatanya kembali ia simpan ke dalam tas nokennya. Kulihat, Temannya sudah mulai sadar. Ia kembali menggendongnya dan pergi menghilang di kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Lalu dia bilang begini. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang mau diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok kita sama-sama pergi ke hutan. Kita cari sagu dan kita olah jadi roti. Bagaimana Bapak Tipu? Bapak setuju? Kami kemudian memang sama-sama pergi ke hutan. Tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Pohon sagu yang kutahu dulu menghampar luas di sini. Sudah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Sejak itu, Bapak Tipu dan sebagian warga langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah, Sikapnya mulai mengeras dan ngotot ingin makan beras. Seluruh tragedi kekurangan beras di sini, Itu disebabkan karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah ditanam di sini, Sehingga harus selalu ditatangkan dari luar pulau. Disitulah, Terus terang aku merasa gagal sebagai dokter, Yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke penalaman Papua. Di sini, Di tengah-tengah kelimpahan alam, Mengapa tragedi kisi burung itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa ku nalar dengan logika kepala. Sudah ku coba, Menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang aku tangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, Seorang transmigran asal Bali menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat, Karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, Hidup itu harus menanam, Tapi saya langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, Tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga desa ini memang sebagian hidup dari menangkap ikan, Dan sebagian lagi mencari pohon sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, Kehidupan warga benar-benar korat marit. Dengan sedih harusku ceritakan kepadamu. Doh, ada anak-anak cuma di sekuih batok dan sabut keapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang tunggu di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Aku tahu Bapak Tiba tidak pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan ini, Hanya kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, Beras tidak penting lagi untuk kami. Karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawahi pere untuk dokter. Silahkan dokter. Aku sungguh kaget. Ia bawakan aku segenggam upi. Nanti malam kita akan gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tiba pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di depan halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikirkan aku dan main kuasa itu Menyimpan kebaikan yang tidak pernah diperlihatkannya. Sebelum benar-benar aku tiba di tengah-tengah desa, Aku bertanya kepada Bapak Tiba. Bapak jika boleh tahu Dari mana seluruh hipernya dipakai bakar batu? Bapak Tiba tidak segera menjawab. Pria berbadan kekar walau usianya sudah di atas 60 tahun itu Cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah desa, Warga sedang membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Di antara warga lokal yang malam itu tanpa baju, Aku melihat sosok yang berbeda. Di antaranya, Aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Silahkan dokter, Saya kenalkan, Ini orang yang sudah kasih kita selamat dari kelaparan. Jadi, Bapak yang telah membawa hipernya ke ngapung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku hanya menjawab, Kami menanam ini semua di tanah Papua, Tentu untuk orang Indonesia. Nah, silahkan. Saudara-saudara maknai sendiri kata-kata dari kepala suku itu. Saya mohon permisi dulu. Ada pasien yang menungguku di luar halaman. Bapak, Mama, mari sini sudah. Jangan takut sama dokter Jawa. Busket emas ini terbuka untuk siapa saja. Yuk, para koncot dolanan ning jobo. Padang bulan, bulan e koyorino. Rembulan e sting awe-awe. Padang ngongkon aja turun sore-sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.